Selamat malam, selamat malam buat yang baru hadir Halo, halo, halo semuanya Ayo, ayo, gumpul yuk Kembali lagi bersama Instagram live RDK Elite Sekuritas Selamat malam, selamat malam Selamat bergabung semuanya yang baru hadir Seneng banget hari ini bisa live lagi Iya kan Dan hari ini teman-teman Kita kedatangan tamu yang sangat spesial Very spesial buat saya secara pribadi Kita kedatangan seorang professional trader Dengan nama Pak Yudichen Nah, jadi mungkin beberapa dari kita yang udah lama Maksudnya kita udah trading di market gitu ya Mungkin nama Pak Yudichen ini Bukan nama yang baru kita denger gitu ya Kita udah denger dari lama Seorang technical analyst juga Yang sangat luar biasa gitu ya Jadi kita akan ngobrol-ngobrol Untuk menentukan titik entry dan titik exit terbaik Waktu kita trading dalam saham Nah, mungkin teman-teman disini Mungkin ada yang baru juga Datang disini Baru kenal juga RDK gitu ya Mungkin datangnya dari live-live yang sebelumnya Selamat datang ya kan Dan izinkan saya perkenalkan diri Kita ini RDK Elite Sekuritas Sebuah sekuritas dengan kode broker AO Mungkin beberapa teman-teman datang Karena Pak Yudichen juga Belum kenal RDK Kita udah berdiri dari tahun 89 Nah, teman-teman Kalau misalnya nanti penasaran sama RDK Bisa cek Klik link di bio kami Di atas kiri Nanti itu bisa dipencet RDK Elite Sekuritas Di bio kami itu ada cukup banyak penjelasan tentang RDK Oke, disini kita udah kedatangan Pak Yudi Chen Jadi kita berikan tepuk tangan yang beriah Buat Pak Yudi Ya, halo Halo Ya, Pak Ya, sorry kayaknya sinyalnya nih Agak putus-putus ya Sekarang sih sudah oke, Pak? Udah, udah jelas, Pak Nice Oke, siap Lanjut aja ya, Pak ya Kita Apa tadi Saya terakhir tuh mau nanyain Kan Pak Yudi ini kan kita kenal Master gitu ya Di pasar modal gitu Nah, apalagi tentang teknikal gitu Banyak yang bilang Kalau misalnya teknikal itu Untuk nentuin Kapan kita entry Dan kapan kita exit Nah, tapi Apa namanya Boleh nggak Pak Jelasin sedikit Kenapa analisa teknikal Bisa jadi landasan Waktu kita investasi saham Kenapa kita perlu banget Belajar Teknikal gitu Ya, jadi Buat aku pribadi gini Kita kan Investasi di pasar modal Banyak pendekatan Bisa dari fundamental Bisa dari teknikal Basically Mau fundamental atau teknikal Menurut aku sama aja Pada akhirnya Maksudnya Samanya gimana Kalau Para fundamental kan Concernnya sama Ke laporan keuangan Sebenernya nggak hanya Laporan keuangan Tapi Mereka juga Fokus sama bagaimana Company itu punya growth Growth dari Tiap company-nya Berapa persen Kira-kira projection-nya ke depan Makanya Kalau belajar lebih dalam Bisa bikin Yang namanya Analisanya Ada sampai DCF Dan lain sebagainya Itu bikin projection Ke depan Kurang lebih Fair value Dari Apa namanya Harga dari company-nya Kira-kira berapa nih Harga wajarnya Nilai intrinsiknya berapa Nah Sebenarnya mirip dengan teknikal Teknikal ini Kita melihat Ada yang namanya Siklus dari market Ada ketika harganya ini di atas Ada ketika harganya di bawah Gitu ya Nah Masalahnya adalah Dengan teknikal Kita bisa melihat Trend yang sedang terjadi Ada di Siklus yang mana nih Apakah Lagi uptrend Apakah lagi downtrend Apakah lagi accumulation Apakah lagi distribution Nah Ketika kita bisa melihat Data ini dari grafik Yang kita bisa pakai Dari trading view Investing Chartnesus Atau Ami Broker Atau lain sebagainya Ini membantu Kita bisa melihat Sebenarnya Perusahaan yang mau kita Investasikan ini Lagi ada di Siklus mana Sehingga kita bisa Lebih bijak Ketika melihat Harganya Oh Mungkin harga sekarang terlalu tinggi Berarti kita akan lebih sabar Untuk menunggu Jadi Fungsi dari teknikal ini Kita lebih membantu Dari entry exitnya itu sendiri Kalau misalkan harganya Terlalu Misalkan let's say Terlalu mahal Kita akan jauh lebih sabar Menunggu koreksi Kita tunggu koreksinya Dimana nih Kira-kira yang Oke Supportnya ada dimana Sehingga kita baru masuk disana Jadi gak main Main asal Masuk aja nih Jadi teknikal itu Peranannya lebih membantu Kita Cari kurang lebih Area-area mana Yang Lebih cocok Kalau misalkan kita pakai fundamental Yang penting kan Kita belinya istilahnya Beli ketika harganya under value Pokoknya harga Fair value Misalkan 400 Pokoknya kalau sekarang harganya 200 Kita beli terus Cuman kan Kalau harganya masih turun terus Dari 200 sampai 100 Kan Kelimpungan juga Apalagi kalau misalkan kita Belinya Sekali hit Misalkan sekali Single Beli Udah Waktu turun dari 200 ke 100 Kan kita langsung floating loss 50% kan Kelimpungan juga Betul Maka Dengan teknikal Kita mencari Oh waktu dia turun Dia udah gak turun Dia bikin base Dia sideways Ketika dia mulai balik Biasanya orang teknikal Pada masuk Dan itu yang biasanya orang teknikal Bilang Fase uptrend Early stage uptrend Nah disana kita mulai masuk Sehingga kita juga gak wasting time Banget Biasanya seperti itu Maka Analisa teknikal ini Menurut aku dalam Peranan investasi teman-teman Menjadi hal yang sangat penting Masuknya cukup di awal Keluarnya pun Mungkin gak paling pucuk Tapi at least Masih di atas Jadi kalau misalkan ada yang tanya Apakah analisa teknikal bisa selalu beli di paling bawah Jual di paling atas Menurut aku gak Tapi bisa belinya cukup di harga bawah Dan jualnya cukup di harga atas Pada lebih seperti itu sih Pak Oke oke Nah tadi Pak Yudi sempat nyinggung sedikit Tentang apa namanya Early stage ya Tapi nanti Nanti aku mau masuk ke situ Nanti aku mau masuk ke situ Tapi Ada pertanyaan yang selanjutnya Yang aku siapin disini Waktu research ya Tentang Maka Atau mungkin screening Biasanya Pak Yudi itu Cara milih sahamnya Gimana gitu Artinya gini Waktu research tentang teknikal Mulanya dari mana Apakah lewat news Atau lewat patokan tadi Fundamental tadi Ini laporan keuangannya Keliatannya akan bagus Dan kira-kira akan tanggal segini Laporan keuangannya keluar gitu ya Atau Atau ada patokan tertentu Waktu mau analisa sebuah saham Jadi Yang disini aku Tanyain ini Gimana cara Pak Yudi Milih Saham Untuk dianalisa teknikal Untuk Dikonsider untuk Beli Dari 700 saham yang ada di Indonesia gitu kan Gimana cara Pak Yudi Itu milih sahamnya Oke Yang pertama Kalau aku biasanya Aku bikin yang namanya Stock universe Jadi kalau misalkan Teman-teman tahu nih Di Capital market di kita Ada yang namanya Misalkan LQ4 45 Kompas 100 Pevindo 25 BUMN 18 Dan lain sebagainya Itu Menurut aku kita pun perlu Bikin hal yang seperti itu Dan aku pun punya pribadi Yudi Chen 45 Istilahnya seperti itu gitu Dan di dalam Yudi Chen 45 ini Ada berbagai macam sektoral Ada properti Konstruksi Ada konsumer Ada energi Itu kita bikin Dapatnya dari mana Basically Rata-rata semuanya dari fundamental Yang baik Nah tapi Di luar yang 45 saham ini Terkadang ada add-on Add-onnya apa? Dari yang lagi Rame Kadang istilahnya kita Nggak Nggak kelihatan nih Ini saham apa Kita nggak Nggak terlalu hafal Jadi benar-benar Di luar kita punya universe Yang nggak apa-apa Kita punya stok universe tambahan Nggak masalah buat aku Misalkan ada 10-20 No problem Tapi waktu kita mau beli Karena kita istilahnya Nggak terlalu kenal Maka kita Yaitu harus research ulang Company-nya bergeraknya Sektor apa Lalu Apakah company ini Punya notasi khusus Ada Ada S Ada A Ada M Atau X Atau lain sebagainya Lalu Secara earning Apakah growth Konsisten growth Apakah ternyata Di dalam dia punya LK Oh negatif Biasanya aku pun melihat Kalau misalkan dia udah Negatif Misalkan cukup lama Terus tiba-tiba balik positif Biasanya itu Terang Dan sahamnya biasanya Udah turun banyak Udah bottoming Mulai mantul Nah Ini Apa ya Mix match buat aku Dan salah satu Kali yang paling gampangnya Kita lihat sebenarnya Dari Yang istilahnya Lagi gainer Sorry ya teman-teman Aku punya papis di rumah Kita Kita bisa cari sih Dari Iya Masih papis banget Kita bisa lihat Dari gainer Atau dari volume Sebenarnya Biasanya yang Yang bisa kasih gain banyak Itu Satu Kalau misalkan Dia baru keluar dari Technical ya Dari early stage Uptrend Keluar dari accumulation Biasanya dia Break with volume Jadi volume ini Menjadi istilahnya Indikator bensin Biasanya aku suka Mention sama teman-teman Kalau misalkan Kita istilahnya dari Jakarta Ke puncak Atau ke Bogor Jalannya nanjak Ketika jalannya nanjak Mobil ini butuh gas Kita butuh bensin Untuk naik Maka makin tinggi Kenaikan Makin besar volume Yang dibutuhkan Atau gas yang dibutuhkan Atau bensin dibutuhkan Maka ini salah satu Hal yang mendukung Teman-teman Kalau dia naik With volume Biasanya akan awet Naiknya Tapi kalau misalkan Naik gak ada volume Gimana Mungkin Dia gak akan panjang Gak akan sampai ke puncak Gak akan sampai ke Bogor Tengah jalan Udah keburu-mogok Jadi misalkan Let's say baru sampai Ya mungkin baru sampai Mana ya Baru sampai Jaksel misalkan Belum sampai ke Bogor nih Udah keburu-mogok Di tol Kenapa? Karena kehabisan bensin Maka ini biasanya Terjadi False break Di area-area Resisten Waktu dia mau break Dari accumulation Itu Salah satu analogi Yang sangat sederhana Menurut aku Tapi itu sangat aplikatif Di dalam kita Melihat Orang lebih seperti itu sih Aku sendiri Baru Sekarang Ngedenger Analogi itu Dan kayaknya Bagus banget sih Bagus banget Analogi yang sangat bagus Pak Iya Jadi Kalau misalnya Saham yang Dari Yang akan naik Itu Selalu akan Didampingin Dengan volume Yang Volume yang tinggi Yes Nah Tadi Pak Yudi Nah sekarang Aku mau masuk Ke tadi saham Yang Early stage Kalau misalnya Saham dari Tadinya turun Terus abis itu Sempet di bawah Sideways Kayak gini Terus abis itu Kita mau naik Kadang-kadang Ada juga yang pas Udah naik Terus abis itu Diturun lagi Abis itu Terus False break Nah Gimana caranya Kita supaya Gak ketipu Sama false break Yang kayak gitu Pak Gimana caranya kita Nentuin Ini adalah saham Yang lagi Early stage Atau justru ini lagi Kita masih Masih dalam fase Apa ya Distribusi gitu Yang kita Takutnya malah masuk Kita pikir Itu udah Mulai Apa namanya Udah mulai Reversal gitu Tapi ternyata Ternyata cuman Sebentar doang gitu Kayak tadi Pak Yudi bilang Baru naik sebentar Udah turun gitu Jadi Kalau misalkan Secara Siklus dari market Biasanya Kalau dia udah turun Cukup jauh gitu ya Dia butuh waktu Kurang lebih Tiga bulan Sampai sembilan bulan Untuk accumulation Jadi kalau misalkan Baru seminggu Dua minggu Tiga minggu Itu Pasti istilahnya Masih Dead cat bonds Kita sebut Jadi gak akan bisa Langsung balik Balik kenceng Jarang banget Kecuali Kayak 2020 Crisis Itu banyak yang bikin V-shape ya Tapi kalau misalkan Dalam siklus yang normal Jarang banget Ke bentuk yang namanya V-shape Jadi Kita harus perhatiin Kalau misalkan Dia udah turun cukup lama Tiga bulan Sampai sembilan bulan Biasanya Di penghujung Dia mau breakout Teman-teman juga boleh perhatiin Harganya itu Udah gak mau turun Jadi misalkan Range awal Misalkan let's say ya Misalkan Range awal Dia 50-100 Lalu sideways-nya Cukup lumayan nih 50-100 51-100 52-100 Di akhir-akhir Biasanya udah gak mau turun nih 70-80 Ketahan terus Disitu Udah gak mau turun Maka kita bisa indikasikan Bahwa demand-nya ini Makin tinggi Dan di area itu Di area tersebut Biasanya volume-nya mulai Mulai rame Sebelum breakout Dan ketika breakout Beneran Heavy volume Biasanya Nah itu yang valid Kalau misalkan Di penghujung Dia gak rame Volumenya biasanya Banyak terjadinya False break Jadi teman-teman juga bisa liatin Dari price action-nya seperti apa Lalu Volumenya seperti apa Gitu Jadi kalau misalkan Kita pakai indicator Let's say Kita gak terbiasa pakai volume Kita bisa Bisa pakai yang namanya On balance volume OBV Itu salah satu indicator Yang teman-teman bisa Bisa gunakan Kalau misalkan Teman-teman lihat OBV-nya masih naik terus Berarti itu bagus Tapi kalau OBV-nya gak naik Itu kurang bagus Itu salah satu hal yang Gampang Mungkin teman-teman bisa coba Kalau misalkan Bingung Mungkin nanti ada yang Ya beberapa Mungkin aku bisa jelasin Di Instagram aku selanjutnya Mungkin ya Kalau ada yang mau aku jelasin Kalau bingung gitu ya OBV tadi Sedikit aja Pak OBV itu maksudnya Yang on balance volume Itu yang di tengah-tengah Volume-volume ini Terus habis itu ada garis itu Atau kenapa No Jadi kalau misalkan Teman-teman perhatiin Misalkan teman-teman Pakai trading view Di tengah-tengah volume Itu ada garis Itu bukan Indicator Itu biasanya Menggunakan moving average Defaultnya Ya Defaultnya Biasanya pakainya Moving average 20 Jadi dia menghitung Rata-rata Bar Bar dari Ketinggian bar Dari volume-volume tersebut Biasanya Defaultnya 20 umumnya Tapi Bisa digontak-ganti sih Itu tergantung Kebutuhan Dari teman-teman Masing-masing Gitu Hmm Oke Ada yang mulai nanya nih Bagaimana menghitung OBV Nah itu mungkin bisa Nanti Pak Yudi Apakah bisa dijelasin Sekarang Atau perlu Post dari Dari Pak Yudi Ini sendiri nih Sebenernya Untuk cara Menghitung OBV-nya sendiri Sebenernya Teman-teman Gak usah pusing Tinggal Masuk ke trading view Langsung masuk ke bagian Indicator Search aja Ada yang namanya On balance volume Tinggal klik Nanti langsung muncul Saya pakai ya Teman-teman pakai MAC di stokastik Itu langsung Udah ada default Teman-teman tinggal pakai aja Defaultnya Nanti Teman-teman tinggal liatin Itu tampilannya mirip Sama kayak RSI Dia cuma single line Teman-teman boleh perhatikan Kalau Garisnya naik terus Berarti dia Bensinnya naik terus Berarti bagus Simpelnya Sederhananya seperti itu Kalau dia Nggak naik Itu kurang Kurang bagus Nah kalau aku perhatikan Kalau Pak Yudi ini Lebih banyak pakai Indikator-indikator Dari trading view Atau mungkin bisa dibilang Modern technical analysis Bukan yang kayak Tarik-tarik garis Atau Jadi Aku mau nanya gini Pak Kalau misalnya Kita Dalam Kita analisa technical Apakah kita perlu stick sama Kalau kita modern Modern aja Atau Klasik-klasik aja Atau Bisa Dua-duanya Kalau buat aku Teman-teman harus cari Gaya yang cocok Sama teman-teman Maksudnya gimana Teman-teman harus cari Yang Setelah cocok Aku Sukanya misalkan Misalkan Aku suka pakai Satu indikator aja Misalkan aku mau pakai Ichimoku Atau pakai MACD Atau misalkan Mau pakai Haken IC Itu Basically Teman-teman harus tahu Kelebihan dan kekurangan Dari masing-masing Indikator seperti apa Misalkan pakai yang lain Mau pakai RSI Mau pakai Moving Average Atau Bollinger Band Dan lain sebagainya Semua indikator itu Bagus Tapi teman-teman harus tahu Bagaimana cara Menggunakannya dengan baik Nah Apakah Teknikal modern Menjadi salah satu yang Paling bagus Ya enggak juga Teman-teman harus ngerti Bahwa Apa namanya Indikator ini dibikin Dari namanya Price action Open High Low Close Dan volume Maka semua indikator ini Pasti telat Gitu ya Pasti telat Nah Kalau teman-teman Pengen leading Pengen cepat Maka fokusnya apa Fokusnya price Karena price itu Yang paling cepat Paling depan Sesudah pricenya jadi Datanya diolah Barulah keluar indikator Itulah Teknikal modern Sedangkan teknikal klasik Yang tadi Fokusnya ke price action Super resistance Lalu ke Garis-garis Atau misalkan Trendline Atau channel Atau bisa pakai juga Elliot Wave Dan Fibonacci itu Leading juga Dan kalau misalkan Teman-teman ngerti Elliot Wave Maka Kalau misalkan Kita mau cari Cari barang Yang Tadi di early stage Lalu dapetnya Upsetnya besar Dan cepat Pasti teman-teman Carinya masuk Di ending wave 2 Atau di awal Wave 3 Itu pasti teman-teman Dapet Upset gede Dan cepat Nggak buang waktu Nah tapi teman-teman Pun perlu belajar Pendekatannya Gimana cara cari Awal wave 1 Mengenalinya Gimana Polanya Seperti apa Kalau sampai ke Elliot Wave Jadi Apakah Teknikal klasik Paling bagus Atau teknikal modern Paling bagus Balik lagi ke Gaya masing-masing Menurut aku Kalau buat aku sendiri Aku combine Gitu Karena Apa ya Karena kalau misalkan Elliot Wave gitu Aku tetap butuh Yang namanya indicator Untuk mencari Yang tadi Misalkan ending Dari Let's say Wave correctionnya Itu aku butuh Indicator Untuk memudahkan Untuk mencari Karena kalau misalkan Kita coba ngandelin Dari perhitungan pola Bisa Tapi lebih lama Tapi kalau kita menggunakan Indicator Jauh lebih cepat Untuk mencarinya Gitu Kurang lebih gitu aja sih Kalau teknikal modern Memang Fungsinya untuk mempercepat aja Tapi sekali lagi Teman-teman harus kenali Fungsinya Seperti apa Kelebihannya Dan kekurangannya Jangan sampai Belum paham Nanti Apa ya Kurang maksimal Kayak misalkan Contoh Trendnya Trendnya Lagi Lagi Apa ya Strong momentum Teman-teman mungkin Coba ya Aku lihat dulu Biasanya Kayak misalkan Apa namanya Kalau dia lagi Strong momentum Banget Kalau kita Pakainya Leading indicator Itu Akan Overbought terus Teman-teman bisa cek Di Saham raja Ini Bukan Ini ya teman-teman Buat edukasi ya Bukan suruh Beli ya Karena Udah lewat juga Momentumnya Waktu dia break Dari area 400an Sampai Ke 1100 Teman-teman Boleh cek Stochasticnya Itu Di atas 80 terus Jadi Masuk area Overbought terus Tapi pertanyaannya Kenapa harganya Naik terus Nah teman-teman Perlu mengerti bahwa Stochastic ini Gak cocok Ketika trendnya Lagi Trending Atau lagi Uptrend Jadi Gak heran Kalau teman-teman Pakai stochastic Overbought jual Habis jual kok naik terus Ke atas Karena Salah Pemakaiannya Jadi teman-teman Harus ngerti nih Cara pake indikatornya gimana Supaya gak salah Cara pakenya Kalau gak Nanti gak maksimal Analisa teknikalnya Kalau gitu Kalau gitu Langsung aja Aku mau nanya Stochastic itu Berarti cocoknya Di saham yang kayak gimana Kalau misalnya bukan saham Lagi sideways Lagi sideways Lagi sideways Untuk ngeliat Apakah dia akan naik ke atas Atau Balik ke bawah lagi Gitu Gini Gini Misalkan Saham Lagi sideways Kan dia punya area Ranging sideways Misalkan 100-200 Nah kalau misalkan Kita belajar yang namanya Candlestick Ada yang namanya shooting star Ada yang namanya Candlestick hammer Ketika harga naik Ketemu area Candlestick shooting star Dan dia turun Di bawah low Candlestick shooting star Kita Kalau pake technical Dengan price action Kita tau bahwa Kita akan buang Kenapa? Karena tekanan Jualnya udah muncul Nah teman-teman boleh cek Di Stochasticnya Dia pasti akan turun Dari 100 Turun ke bawah 80 Menyatakan bahwa Itu udah Terjadi Overbought Dan dia berbalik momentum Turun Nah Stochastic ini Mempermudah kita Untuk melihat Sebenernya Ketika dia Setus bener Bagus Tapi kalau dia lagi Tadi trending Itu susah Sama halnya Kalau misalkan Dia lagi turun Tadi dari Shooting star Turun nih Ke bawah Ke candlestick hammer Lalu dia mantul Ke atas Itu sama Stochasticnya Dia akan Balik naik Dari yang tadinya 100 80 70 60 50 40 Sampai Misalkan Dari C10 Waktu dia mulai Masuk naik Di atas 20 Teman-teman boleh beli Ketika dia Naik di atas 20 Kenapa? Karena momentumnya Dia akan kembali naik Gora lebih Caranya seperti itu Gitu Jadi cocoknya Bagusnya buat Cari di Area sideways Cari momentum Kita Tradingnya Di range Range Sideways aja Gitu Oke Kalau misalnya Untuk yang lagi Uptrend Berarti pakai apa? Nah Kalau lagi yang Uptrend Teman-teman harus cari Yang lagging indicator Contoh misalkan Pakai Moving average Atau misalkan Pakai MACD Itu Itu bagus banget Gitu Siap Nah Hari ini Kita kan ngomonginnya Tentang cara Mencari Exit Entry Dan Exit terbaik Nah Dari Saham-saham ini Ya Tadi kita udah tau Kalau misalnya saham itu Ternyata kalau misalnya Habis turun Dia perlu waktu Kira-kira tadi Tiga bulan sampai Sembilan bulan ya Kok ya Itu satu siklusnya 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 perlu Tiga bulan sampai Sembilan bulan Dia akan sideways dulu Untuk Setelah itu Dia baru bisa Mulai Uptrend gitu ya Nah Kalau gitu Berarti Gimana caranya Kita bisa Tahu Momentum yang tepat Untuk kita entry Di Sebuah saham Gitu Karena kita kan Nggak mau Kita nggak mau Apa Kalau misalnya Mungkin buat beberapa teman Ada sih yang Long swing gitu ya Agak panjang gitu Tapi kalau buat beberapa Dari Trader Kan kita kalau misalnya Trader Nungguin Tiga bulan Sembilan bulan Itu aduh Kayaknya agak Agak lama gitu kok Nah jadi kapan Momentum yang tepat Untuk kita entry Nah maka Kalau teman-teman Pengennya Tradingnya jangka pendek Pertama Time frame-nya Kalau pakai chart Time frame-nya Teman-teman kecilin Mau ke 15 menit Atau 1 hour Atau misalkan Let's say Sampai 5 menit Teman-teman kecilin Jangan pakai daily Itu nggak apa-apa Gitu ya Lalu Hal yang kedua adalah Karena teman-teman Pengen tradingnya cepat Cari yang lagi musim Sekarang lagi musim durian Dagang durian Sekarang lagi musim Mangga Dagang mangga Sekarang misalkan Let's say Yang lagi rame Contoh misalkan Kayak hari ini apa Bumi misalkan ya Sekali lagi ini bukan Bukan pom-pom ya teman-teman Ini contoh aja gitu ya Misalkan lagi rame Bumi Energi gitu Teman-teman belinya apa Belinya Let's say Rumah sakit Ya nggak kemana-mana Kenapa? Karena Lagi musim mangga Jual lah mangga gitu Kalau lagi musim durian Ya jual durian Gitu Jadi Ngikutin yang lagi musim Contoh Misalkan tahun-tahun lalu Lagi rame nya apa Sam farmasi Misalkan KF INAF IRA Ya lagi rame Ya teman-teman ikut aja Di yang rame itu akan jauh lebih cepat Tapi kalau misalkan teman-teman Juga boleh perhatikan Kalau misalkan naiknya udah 100% 200-300% Teman-teman miss Dan baru mau beli Nah itu Teman-teman boleh berpikir Itu menurut aku kurang bijak gitu ya Jangan paksain entry Karena ketinggalannya udah jauh banget Dan itu sekali lagi bukan early stage gitu Mungkin udah Udah siap-siap masuk ke Distribusi fase gitu Maka teman-teman hati-hati Lebih baik Ganti kereta Tunggu musim selanjutnya Cari lagi musim yang baru Dibandingin Paksain Beli Perusahaan tersebut gitu Jangan-jangan teman-teman nanti jadi Cuci piring disana gitu Jadi boleh hati-hati Jadi teman-teman dengan teknikal ini Teman-teman bisa lihat Kenaikan harga sekarang Mungkin sekarang 5% hari ini Ya gak apa-apa Tapi teman-teman perhatiin Dari harga low sebelumnya Ini udah naik berapa banyak nih Kalau udah naik 300% Dan teman-teman Baru mau beli Meskipun hari ini 5% bener Itu gak bijak Kenapa? Karena harganya sudah terlalu mahal Selisih dengan Orangnya accumulation di bawah Udah 3 kali lipat Mereka mau jual Berapapun Mau dari harga sekarang Turun 50% Mereka masih profit 150% Jadi jangan Jangan berpikir bahwa Ada orang lain juga nih Yang nyangkut di atas kita Ya tapi jangan lupa bahwa Yang beli di bawah Jauh lebih besar Gitu Jadi jangan Jangan salah tuh Cara pikirnya Gitu Siap Oke Nah Beli yang lagi musim Nah Gimana caranya kita tahu kok Ini lagi musim apa Artinya Apa yang kita perlu pelajarin Apa kita perlu Mungkin buku apa yang kita perlu baca Atau mungkin kita perlu Ngeliat berapa tahun kebelakang Gimana cara kita ngeliat siklus market Gimana caranya kita bisa ngerti Musim Sekarang lagi musim apa Dan selanjutnya mungkin Buat kita-kita yang lagi Mau screening-screening gitu ya Untuk selanjutnya Yang udah ketinggalan momentum Gitu Tadi kan Yudi juga bilang Sempat untuk Kita ganti kereta gitu Nah gimana caranya kita Bisa tahu kereta selanjutnya itu Kita maksudnya Di saat yang tepat Umumnya Uang pasti akan berputar Maksudnya gimana Uang pasti akan pindah Dari yang harganya udah tinggi Pasti pindah lagi Ke yang di bawah harganya Oke Nah maka Sektoral di indeksnya kita Ini sekarang ada berapa ya 10 atau 11 ya Aku lupa Kurang lebih 10 atau 11 sektor ya Nah Itu gak setiap bulan Semua sektor di atas Gitu ya Kayak misalkan Sekarang lagi masih trending Misalkan kayak energi Ini energi ini masih di atas Yes betul Tapi pasti ada Akan ada momentumnya Ketika dia kehabisan bensin Nah Terus pertanyaannya Duitnya akan masuk mana Teman-teman tinggal cari Sektor yang masih di bawah Yang masih di bawah Nah taunya Taunya sektor yang mana Teman-teman bisa tunggu Kapan mereka bergerak Jadi teman-teman tunggu Keretanya gerak Baru teman-teman ikut Jangan Masuk dulu Keretanya belum gerak Jangan-jangan teman-teman Masuk di selah kereta Oke Yang geraknya Yang geraknya lagi Ke Bogor tadi Teman-teman masuknya Ke yang tasik Ya Yang ke Bogor Depannya sampai Teman-teman Masih digambir Gak jalan-jalan keretanya Nungguin ke tasik gitu Jadi Teman-teman Perlu Perlu perhatian juga Yang tadi Hubungan dengan Siklus market Siklus market Mungkin Ada referensi kok Yang kita perlu Pelajarin Atau mungkin ada Youtube-nya Kau Yudi Yang ngomongin tentang Siklus market Aku belum Belum bahas detail Biasanya gimana Biasanya gimana Jadi yang tadi Teman-teman gini Aku kasih contoh lainnya Teman-teman boleh buka Chart Techim atau INKP Di tahun 2018 Waktu dia mulai rally Waktu dia breakout Dari harga All time high Kurang lebih Seinget aku 4.000 Dia naik Sampai ke 20.000 Kisaran harga Sekitu Teman-teman boleh hitung Dari waktu itu Sampai dia ke All time high Itu kurang lebih 9 bulan Jadi kalau misalkan Ada satu saham Dengan market cap Yang cukup besar Naiknya sudah Lebih dari 9 bulan Naiknya sudah Ratusan persen Itu udah gak Waktunya buat kita Jump in Tapi waktunya Untuk kita keluar Jadi teman-teman Boleh perhatikan Tapi kalau misalkan Dia let's say Udah Turun Cukup Jauh Terkoreksi Cukup panjang Lalu dia Biasanya udah bikin Flat base Atau dia udah Sideways cukup panjang Tadi 9 bulan Dan baru Mulai naik Waktu dia mulai naiknya Biasanya rame Jadi teman-teman boleh perhatiin Yang lagi resahamnya rame Cara lihat rame gimana Ya teman-teman boleh lihat tadi Satu di top gainer Atau top volume Atau top frekuensi pun boleh Itu yang biasanya rame Dan teman-teman boleh ikutin Gitu Itu untuk mempersingkat waktu Tapi pada akhirnya Teman-teman harus buka lagi ya Jangan maksudnya Oh hari ini top gainer Rame Asal beli aja Gak juga Teman-teman perlu lihat Buka dulu chartnya Oh ini lagi ada dimana Jangan teman-teman beli di Paling tinggi Udah Arah hari pertama gak ikut Arah kedua gak ikut Arah ketiga nih Baru beli Nanti belinya di Paling pucuk Gitu Jadi Ketinggalan berapa persen Kalau 35 mungkin Tiga hari udah ketinggalan 100 persen Ya wajar Jadinya Turun Harganya jadi tim beli pucuk Maka Teman-teman boleh Berhati-hati Jangan sampai Belinya di Paling pucuk Jadi Ya Boleh Lebih wise lah Dalam-dalam memilih Saham-sahamnya Jangan Sembarang jeplak juga Terus Aku kasih satu trik Satu trik lagi yang Yang Analoginya sederhana Misalkan gini Hari ini kita jualan Mangga ke pasar gitu ya 10 ribu Misalkan Maka Kalau misalkan kita mau Jual mangga Posisi untung hari itu ya Dengan harga pasar Yang 10 ribu Maka kita harus beli 9.700 9.600 Bener gak? Kita jual 10 ribu Tapi kalau misalkan Depan mata nih Depan mata kita 10.500 11 ribu Pertanyaannya bisa beli gak? Bisa Bisa beli Tapi pertanyaannya Apakah bisa jual? Nah itu dia Belum tentu Belum tentu Ya Belum tentu Maka Teman-teman Boleh perhatikan Yang namanya Vweb Dalam transaksi Harian teman-teman Ada yang namanya Volume with average price Atau harga average price Misalkan Sahamnya ini Udah gak spike nih Dari tadi Misalkan harga open Let's say Misalnya 150 Spike langsung ke 180 Jangan beli Pas lagi 180 180 Kenapa? Karena Mungkin harga Average-nya Di 165 Pas 170 Teman-teman Tunggu dia turun Ke dekat 170 Teman-teman beli Dan kalau dia naik lagi Teman-teman langsung profit Tapi kalau misalkan Teman-teman beli Di 170 Dan masih turun Cut loss teman-teman Kecil Kenapa? Karena teman-teman Belinya barang-barang Keramean nih Jadi Cut loss-nya pasti Lebih tipis Dibandingin belinya Di tim pucuk 180 Tadi itu Salah satu tips Yang paling gampang Sederhana menurut aku Oke Jadi Kebayang gak ya? Mungkin perlu Aku perlu Apa namanya Nanya lagi Ya kan? Karena tadi Di Kita carinya yang 9400 9700 Supaya kita bisa jualan Di 10 Tapi Seperti Ini disclaimer on Teman-teman Disclaimer on Saat yang kita sebut hari ini Kita gak ada ajakan Untuk jual atau beli Tapi Kayak tadi Bumi Bumi kan hari ini Teru banget nih Pak Harusnya Ya kan? Tadi Bukan harusnya Mungkin secara teknikal Kayaknya Kok gak koreksi-koreksi Gitu ya Udah Target 150 Lalu lanjut lagi Ke 160 Lanjut lagi ke 170 Gitu Kita pikir ini udah 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 pucuk nih Pak Ya tapi ternyata Dia udah lebih tinggi lagi Nah Itu gimana tuh Pak? Gimana caranya kita bisa Ngeliatin Apakah ini yang udah Harga yang Apakah ini masih bisa beli Atau udah Takutnya udah Terlalu tinggi nih Nah Untuk teman-teman Maksudnya Ketinggalan cukup jauh nih Dia rally dari 60-70 Sampai sekarang 170 sekian Kalau kita baru Mau beli 170 sekian Teman-teman harus Lihat Resistant Terus Resistant terakhir Dimana Itu yang menjadikan Kita support Baru Seingat aku Dia kan Low-nya 50 Resistant Dia tuh Ada di 102 Gitu ya Maka Target dia kan Udah langsung ke 150 Tapi di perjalanan Historical yang dulu Dia punya Resistant juga Di area 150-an Gitu ya Maka Kalau kita Misalkan Let's say Pake chart pattern Ya sebenernya Gak bisa dekat chart pattern Persis sih Karena kan dia Kekunciin 50 Tapi let's say Dengan chart pattern double bottom Dari 150 ke 50 Ya maka dia Masih bisa Ke area 250 Tapi patokannya adalah Dia gak boleh tembus yang tadi 150 Jadi kalau kita Udah ketinggalan banyak Kita baru mau beli Ada baiknya Tunggu koreksi Dekat-dekat area tadi 150 Jangan Paksa beli Di harga 180 Ya menurut aku Enggak wise Paling bagus Ya Menurut aku ya Menurut aku maksimal Yang kemarin Harusnya di 102 Itu Menurut aku Maksimal Harusnya belinya disana Karena itu Momentum terbaik Yang Enggak ikut Di accumulation phase Itu baru Starting uptrendnya disana Secara siklus yang lebih besar Maka 102 itu Best entry-nya Kalau sekarang 170 Dari 100 ke 170 Sudah ketinggalan Spread-nya 70% Kita masuk Orang lain Buang Sampai 130 Mereka masih profit 30% Kita Kita udah kelimpungan Maka menurut aku Enggak wise Kalau misalkan kita mau paksain Masuk di paling atas Misalkan Let's say Tetap pede bahwa Ini pattern bagus Harga target Let's say disclaimer ya teman-teman Ini buat edukasi Misalkan target masih 2,5 Makanya bisa kita lakukan adalah Kita atur Risk management Dengan kita atur Portofolio entry-nya Jangan Single entry Di harga 170 Kita Misalkan masuk dulu 10% Di harga Let's say Misalkan tadi 150-160 Kita tunggu disitu Reaksi marketnya gimana Kalau misalkan dia naik terus ke atas Rugi dong Gak dapet semua Ya tapi ingat bahwa Kita disini adalah Investasi itu long game Jadi ya Enggak Ya Jadi kita bermain Jangan panjang Gak bisa Kita beli Kalau ternyata kebenaran Memang dia naik terus Ya kita profitnya Besar dan maksimal Tapi jangan lupa bahwa Kalau dia turun terus Gitu ya Karena di saham Gak ada Gak ada yang gak mungkin ya Teman-teman Bisa aja tiba-tiba Let's say Misalkan kayak contoh Yang waktu dia harga 90 itu Tiap hari ARB loh 50 gitu ya Terlepas dari ada OWK dan lain sebagainya Tapi Kita harus mengerti bahwa Instrumen ini tuh punya Dan penuh dengan resiko Gak bisa lepas dari resiko Maka kita gak bisa Melepaskan dari Namanya risk management Gitu Itu gak bisa Kalau kita main Langsung single entry Single entry Kalau kita super disiplin 1% 2% Cut loss No problem Tapi kalau Turun 20% 30% 40% Gak di cut loss Dan turun terus Misalkan kayak Bumi 8000 ke 50 kan Ya Langsung Bukannya Bukannya berinvestasi Untuk Mencari profit Tapi Tapi kita Donasi Ke market Buat apa Maka Maka Teman-teman juga perlu 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 combine Maksudnya Teman-teman mau pakai FA Mau pakai TA Teman-teman tetap harus combine Dengan Dengan risk management Yang gak bisa lepas Dari hal tersebut Supaya Tidur tenang Gak mules-mules Gitu Kalau enggak Teman-teman beli sekarang Besok misalkan Let's say ya Let's say Misalkan Dow malam hari ini Misalkan merah dalam 3% Itu pasti tidurnya Mules Gak bisa tidur Takut besok turun Pasti Gitu Even aku pun Mengalami Maksudnya aku pun Pernah ada di fase-fase Seperti itu Maka Menurut aku Risk management ini Menjadi Satu hal yang Penting di luar Kita mengerti Tentang Kapan entry Kapan exit Gitu Jadi Gak bisa dilepasin Hal tersebut Ada orang yang Maksudnya Misalkan Let's say ya Kita Bisa bikin analisis Good Tapi belum tentu loh Maksudnya Trading-nya menjadi Good Kenapa? Karena Waktu kita trading Itu ada Emotional Kalau kita Gak punya Pengendalian diri Kita gak punya Risk profile Yang Cukup baik Dalam Kita mengatur Apa ya Porsi Dalam kita Entry Meskipun Analisanya Bagus Kita entry Deg-degan Turun dikit Gemeter Langsung buang Padahal Habis kita buang Bener naik terus Ke atas Analisanya Salah gak Analisanya Gak salah Analisanya Yang salah Deg-degannya Pertanyaannya Deg-degannya Kenapa Biasanya Oversize Size-nya Over Biasanya Size-nya terlalu gede Makanya jadi Deg-degan Coba Size-nya kecil Biasanya gak Deg-degan Makanya Paling gampang Kalau kita punya Porsi yang lebih kecil Untuk ngehold Terhatusan persen Itu jauh lebih gampang Dibandingin Kalau porsi gede Itu gak tau ya Kalau teman-teman Tapi kalau dalam aku pribadi Seperti itu Kalau aku punya porsi gak terlalu gede Mau 200-300 persen Nyantai banget Tapi kalau portonya udah Misalkan Let's say ya 90 persen Di satu saham 30 persen aja Udah pengen tepe Kenapa? Karena kalau Tiap tiknya tuh Berasa Beda sama Kalau misalkan Size-nya kecil Misalkan 5 persen 10 persen Mau naik 200 persen 300 persen Nyantai-nyantai aja Maka portfolio sizing Ini pun penting Gak berbicara bahwa Kita misalkan entry-nya bagus Entry-nya di ending wave 2 Keluarnya bener Di wave 5 Dari wave 5-nya nih Di paling pucuk nih misalkan Belum tentu Portofolionya bisa hijau Pertanyaannya kenapa? Karena sizing-nya Kalau yang tadi aku bilang Sizing-nya 5 persen 10 persen Gain-nya 1000 persen Tapi 90 persennya lagi Loss 40 persen Belum tentu bisa profit Kenapa? Karena Portofolio ini Bercerita tentang Bagaimana kita Membagi Supaya semuanya ini Istilahnya Produktif lah Tapi kalau yang produktifnya Satu dan kecil Sedangkan yang lainnya Busuk Ya portfolio-nya jadi busuk Gitu Gak bisa Gasi profit yang bagus Istilahnya kurang begitu sih Wow Itu jadi langsung Jadi masuknya lagi Ke portfolio manajemen lagi ya Jadi gimana caranya Belinya Jangan terlalu besar Di satu saham Terus Kalaupun masuk juga Budayakan Mengantri Dan porsinya Intinya jangan terlalu besar ya Teman-teman Nah ini Aku ada Dapat Komen nih Dari Priam Kusuma Tadi dikasih tahu nih INKP 18 Januari Harganya 9.375 18 Agustus Itu jadi 18.700 Teman-teman Jadi kenaikannya Kurang lebih 8 bulan Dapatnya 99 persen Jadi memang Kurang lebih 1 siklus Jadi ya Teman-teman Kalau ngerti dari Dari siklusnya Teman-teman Lebih terbantu Menurut aku Jadi gak beli Tim Apa ya Tim Kapucuk 20.000 Gitu Kok aku masih banyak banget Mau nanya Cuman kita Kita udah perlu Masuk ke Baca pertanyaan Dari teman-teman Yang nonton Tapi sebelum itu Ada gak Pandangan Ko Yudi Tentang market Kedepannya Kira-kira Masih tetap Di musim Musim energi Atau Udah akan Berpindah Ke Musim lain Dan Kalau misalnya Pindah Ke musim apa So far Menurut aku Sampai akhir tahun Energi masih akan Terus jalan Ini Disclaimer Ini menurut aku Sampai akhir tahun Masih akan terus jalan Kenapa? Karena Salah satu trigger Dari tahun ke tahun Kalau berbicara Durasi Waktu Biasa Mendekati Akhir tahun Dari akhir tahun Itu Sektor energi Selalu bumi Kenapa? Masalah supply and demand Ketika Demandnya tinggi Let's say Selalu Akhir tahun China masuk winter Mereka butuh Call yang Banyak Untuk Mereka Menuhi kebutuhan Maka Energi ini menjadi Hal yang Yang Selalu Jalan Di akhir tahun Dan selain itu Biasanya Teman-teman Boleh perhatiin Sektor-sektor Teman-teman Boleh cari Yang namanya Seasonality Jadi teman-teman Boleh cek Misalkan 10 tahun kebelakang Misalkan Saham A Saham B Saham C Saham D Bulan apa aja Yang hijau Teman-teman bisa lihat Persentage Kapan aja Dia jalan Nah biasa aja Yang dekat-dekat Akhir tahun bisa jalan Apalagi Banking Lalu Konstruksi Biasanya sama energi Nah pertanyaan Yang di atas apa Yang di bawah apa Nah teman-teman Bisa cek Gitu Supaya teman-teman Bisa bikin portofolio Jangan Jangan Semua portofolio Misalkan ya Portofolio nya bener nih 5 nih Tapi let's say Misalkan ya Disclaimer nih Misalkan Bumi ITMG PTMBA Adaro Ini Baginya bener 5 gitu Semuanya Dibaginya 5 Bener Tapi Satu sektor Nah menurut aku Ini gak wise juga Gitu Jadi teman-teman harus bisa Membagi juga nih Misalnya teman-teman Bagi 5 Atau bagi 6 Atau bagi 10 Sektor halnya juga dibagi Jangan Semuanya Sama Gitu Ya mungkin Kalau sekarang sama Karena lagi trending Oke tapi Kalau dia udah gak trending Sekali turun Semuanya turun Gak ada Parasut penyelamat nih Gitu Jadi teman-teman pun Harus ngebalance Teman-teman punya portofolio Jangan semua Terlalu heavy Di satu sektor Ya Menurut aku Kurang bagus ya Kalau kita Apa ya Bikin portofolio nih Tapi kalau misalkan Teman-teman Yang risk profilnya Lebih tinggi Cuek Selama teman-teman Bisa pasang Stop loss Ya gak apa-apa sih Ya silahkan aja Tapi ada baiknya Kalau misalkan teman-teman Yang baru-baru belajar Atau yang baru di market Jangan melakukan hal seperti itu dulu Baik Yang Yang Bener dulu deh Jangan terlalu overweight Seperti itu Karena gak sehat sih Menurut aku Nanti pada akhirnya Apa problemnya Waktu dia turun Teman-teman gak berani Kenapa Karena size-nya terlalu gede Gitu Oke Nah Sampai akhir tahun Pandangan Ko Yudichen Akan tetap energi Dan energi Masih akan tetap on Ada watch list gak kok Tapi disclaimer on ya Teman-teman Disclaimer on Sekali lagi Jadi jangan sampai Gara-gara kita Ngobrol-ngobrolin saham Terus abis itu Besok langsung dihaka Jadi Apa namanya Rusak nih Portofolionya Tapi kalau misalnya Ada gak yang Bisa diperhatikan kok Menurut ko Yudi Aku kasih Sub Ini aja ya Sub Sektornya aja Buat aku tetap Batubara masih menarik Lalu Apa namanya Apa namanya Aduh ini Kontraktornya masih menarik Kontraktornya masih menarik Kontraktor batubara ya Teman-teman boleh cari deh Teman-teman boleh liatin Chartnya Lalu Oil Menurut aku Masih akan Menarik Gitu ya Kalau CPO Aku enggak CPO aku enggak Cuman di oil aja Terus Sisanya itu Tadi Konstruksi Mungkin Masih bisa menarik Kenapa? Karena Harganya di bawah Teman-teman boleh perhatiin Teman-teman boleh perhatiin Beberapa Saham dari sektorat tersebut Mulai bikin Reversal pattern Jadi kalau udah kebentuk Reversal pattern Tandanya apa? Pola sideways Dan accumulationnya Udah jadi nih Tinggal dia Memulai early stage Up trendnya Teman-teman boleh perhatiin Boleh liatin Kira-kira Sahamnya apa itu kan banyak banget tuh Teman-teman boleh liatin Teman-teman boleh liatin Yang Yang kurang lebih cocok Kama teman-teman yang mana Yang fundamentalnya bagus Yang mana Karena enggak semuanya Enggak semuanya bagus juga Teman-teman harus Harus kenali Intinya apa? Intinya kalau teman-teman Investasi Ya let's say Enggak berbicara Setahun lah ya Tadi teman-teman ada yang mungkin Seminggu dua minggu Tapi terlepas dari itu Teman-teman perlu Menjadari Ada notasi khusus Dari bursanya kita Oke Kalau udah ada Sambel D Yang umum ya Udah ada notasi khususnya Teman-teman sebisa mungkin Menurut aku avoid Kenapa? Karena At any time Itu bisa suspend Kapanpun Kalau udah suspend Dan umpamakan Ternyata dia kena PKPU Dan delisting Itu uang teman-teman Hilang total Oke Gitu Jadi menurut aku Teman-teman perlu kenali Hal-hal Yang istilahnya Udah dikasih pengaman Dari bursa Teman-teman harus Consen dan perhatikan Hal tersebut Supaya Teman-teman Enggak Istilahnya Enggak masuk ke lubang buaya Udah dikasih tau nih Ini lubang buaya Jangan masuk gitu Terus dikasih tau Gitu sama bursa Korang lebih Simpelnya gitu sih Siap Oke Kok ini kita akan Bacakan Dua pertanyaan Aku rangkum aja Dari pertanyaan-pertanyaan Yang masuk Kira-kira Dua pertanyaan ini Yang sama Mirip-mirip gitu Mirip-mirip Dua pertanyaan ini Muncul Yang pertama Kok Yudi ini Tim Buy on weakness Atau buy on break Aku Jadi gini Teman-teman harus tau Kapan break out Boleh Bagus Kapan Weakness Boleh bagus Itu balik lagi Berhubungan sama siklus Nah teman-teman Kalau perhatiin Saham downtrend Teman-teman Beli buy on weakness Atau buy on support Beli di support Tiap kali beli support Pasti jebol Perhatiin deh Saham lagi turun Teman-teman Oh support Beli jebol Turun lagi Cari support selanjutnya Beli lagi di support Jebol lagi Beli lagi support Jebol lagi kenapa? Karena trend gedenya lagi turun Jadi teman-teman gak bisa Contra trend Nah Tapi kalau misalkan Sahamnya lagi uptrend Teman-teman Sejelek-jeleknya ya Teman-teman beli Kapanpun Mau break out Mau beli di support Mau weakness Selama sahamnya uptrend Pasti cuan Oke Siap Cuman Bedanya berapa gede Gitu aja Siap Simpelnya gitu Kalau gitu bisa disimpulkan Cara entry yang bagus itu Entry dan exit yang bagus itu Adalah di saham yang sedang uptrend Entry yes Exitnya ketika dia reverse I see Oke Jadi entry yang baik Adalah ketika sahamnya sedang uptrend Apakah itu lagi di early stage Apakah itu kita udah ketinggalan dikit Tapi lagi konsolidasi Masuk di entry di saat yang Di saat seperti itu Exitnya Ketika lagi reversal Sudah menunjukkan sahamnya Sudah mulai turun Sudah ngekuat Turun lagi Turun Akhirnya itu Disitu kita exit Oke Biasanya Mereka Mereka kasih Mereka kasih Klu tuh sebenarnya Dari pola Mereka udah kasih klu Bisa double top Triple top Rectangle top Head and shoulder Designing triangle Dan lain sebagainya Udah dikasih klu tuh Tinggal Kitanya peka apa enggak Kalau kita peka Ya kita Exitnya dibelokan Enggak Exitnya sampai di paling bawah Kalau klu yang di bawah Kayak gimana kok Klu buat kita Clue entry Maksudnya Waktu awal Early stage uptrend Ya tadi Teman-teman perhatiin Yang pertama Teman-teman harus bikin Universe sendiri Tapi kadang memang Mungkin Teman-teman gak gampang nih Bikin Universe Karena kan Teman-teman harus Harus kenal Perusahaannya seperti apa Lalu fundamental seperti apa Nah Karena kita mungkin Lebih ke Entry dan exit Lebih ke technical Maka teman-teman bisa Cari yang tadi Musim mangga Beli mangga Musim durian Beli durian Maka cari Yang lagi rame aja Top gainer Top volume Top frekuensi Itu teman-teman bisa perhatian Setelah dapet List nama-nama saham Teman-teman cek dulu Ke chartnya Lagi ada dimana Jangan-jangan tadi Udah naik 3 kali arah Baru beli Gitu Kalau baru Baru Naik hari pertama Arah Nah teman-teman boleh Pikir-pikir tuh Ini Resistennya dimana Supportnya dimana Plannya seperti apa Jangan lupa bikin trading plannya Berarti Kalau misalkan besok Masih naik Plannya entry-nya disini Stop loss-nya dimana Jangan sampai beli-beli Abis itu turun Bengong Gak tau nih Plannya dimana Yaudah biarin aja deh Kayaknya masih naik Tapi dibawa turun terus Mules Siap Jadi Perlu trading plan juga tuh Teman-teman Siap Oke trading plan Trading plan untuk Kita Waktu kita mau Entry Dimana kita Masuknya Apakah ini lagi Di pucuk harum Atau kita lagi Kita masih di early stage Yang kedua Pertanyaan-pertanyaan Yang masuk ini Adalah Ini Indikator-indikator yang digunakan Tadi kan Kau Yudi sempat ngomong Tentang stock tick itu gak cocok Buat di fase uptrend Dan Kalau misalnya fase uptrend itu Pakainya Indikator lain Jadi pertanyaannya Berarti Gimana Gimana kita nentuin Indikator yang tepat Waktu kita lagi Waktu lagi Sideways Pakainya apa aja Dan kalau lagi uptrend Atau downtrend Pakainya apa aja Oke Satu kalau downtrend Lupain aja Lupain aja Kalau lagi downtrend Lupain aja Nah kalau lagi uptrend Sekali lagi teman-teman Fokus ke indikator yang lagging Itu ada contoh Moving average Exponential moving average Weight moving average Lalu bisa pakai Moving average Conversion Divergent Itu oke Tapi kalau misalkan Saamnya lagi sideways Teman-teman boleh pakai Stochastic Lalu pakai RSI Itu oke Itu Gak ada masalah Nah terus Kalau teman-teman Bisa belajar Lebih jauh Teman-teman Boleh belajar Yang namanya tadi Elite wave Elite wave ini Menurut aku Pola yang Dapat memudahkan Teman-teman Untuk Teman-teman melihat Sekarang ada di mana Nanti mau kemana Terlepas dari Siklus yang sedang terjadi Siklus ini Pola besar Membantu kita Tapi di dalam pola besar ini Ada pola-pola yang lebih kecil Nah elite wave ini Bisa membantu Untuk kita melihat Sekarang lagi terjadi Polanya Pola apa Ada di mana Karena Tiap pola Mereka punya Istilahnya Persentage Kemunculan Pola mana yang akan muncul Di mana Pola mana yang gak akan muncul Di mana Kalau teman-teman bisa hafalin Pola-pola itu Teman-teman akan tahu Ini Akan turun Ini akan naik Secara probabilitas Jauh lebih besar Selama polanya gak salah Kalau polanya benar Teman-teman akan tahu Berapa persen Keberhasilan pola ini akan naik Berapa persen Keberhasilan pola ini akan Gagal Teman-teman akan tahu Jadi Yang paling susah apa Yang paling susah adalah Membaca ketika dia Sideways Itu yang paling susah Dari elite wave pun Itu yang paling complicated Sedangkan Ketika dia lagi rally Lagi impulse Itu paling gampang Tapi ketika dia lagi sideways Lagi dia Correction wave Itu yang susah Kenapa? Karena Bisa polanya Bisa sederhana Dia bikin zigzag Misalkan Tapi dia bisa complicated Bisa double correction Triple correction Itu yang Yang susah Nah teman-teman Pelajari Makin teman-teman Mengerti Teknikal analysis ini Secara utuh Menurut aku Itu akan sangat membantu Teman-teman dalam Dalam Apa namanya Trading ya Dan investasi Gitu Koroniti gitu sih Oke Kok Satu aja lagi pertanyaan Ini ada Dari tadi nanyain Orang Orang pada nanya Buku Rekomendasi buku Terbaik Untuk Trading Dari Koyun Buku Rekomendasi terbaik Dari Trading Jauh lagi bukunya Aku sebenarnya Ada banyak buku Salah satu mungkin Yang paling mendasar ya Yang paling mendasar Kalau teman-teman Yang baru Di pasar modalnya kita Boleh baca buku Edianto Ong Yang Mega Profit Itu Di Gramedia Ada Teman-teman bisa Beli di Gramedia Bukunya udah berwarna Itu bagus Lalu teman-teman Bisa baca Bukunya John Murphy Teknikal Analisis Itu mungkin Memang bahasanya luar Isinya Agak mirip Sama Edianto Ong Tapi jauh lebih Komplit Yang warnanya merah Teknikal Analisis Punya John Murphy Teman-teman boleh baca Lalu selanjutnya Punya Thomas Bulkowski Tentang chart pattern Itu di dalamnya Ada 102 jenis Tentang chart pattern Teman-teman boleh lihat tuh Pola Head and shoulder Head and shoulder complex Double bottom Triple bottom Rectangle bottom Scale up ascending Dan lain sebagainya Itu di sana Ada penjelasannya 102 pattern Teman-teman boleh baca Itu tiga Satu lagi mungkin Teman-teman boleh baca Bukunya Steve Nissen Tentang candlestick Empat buku ini Mungkin Dasar Tapi menurut aku Dalam membangun rumah Dasar ini menjadi Paling penting Fondasi ini menjadi Paling penting Karena Sebagus apapun Di atas Kalau fondasi Atau dasarnya Gak kuat Pasti roboh Buka apa Kau Yang terakhir Steve Nissen Candlestick Warnanya coklat Candlestick Oke Siap Kau lebih itu sih Oke Thank you banget Kau Yudi Kita gak berasa Sekarang udah 59 menit Artinya udah Satu jam Kita ngobrol-ngobrol Dan Bacain Pertanyaan teman-teman Sorry banget Teman-teman Yang udah tanyain Tapi gak kejawab Tapi hari ini Kita Aku sendiri Secara pribadi Apa ya Belajar banyak banget Dan Tiba saatnya Di penutupan Ada gak Closing statement Dari Kau Yudi Chen Buat Kita teman-teman Yang 260an Yang nonton Ya Buat aku Mungkin Buat teman-teman Semua yang udah hadir Jangan pernah menyerah ya Maksudnya dalam investasi Pasar modal Memang mungkin Dari awal Aku pun sendiri Gak gampang Tapi Kalau teman-teman Nyemplung Masuk ke sini Dengan sepenuh hati Teman-teman belajar Pada akhirnya Aku yakin dan percaya Bahwa semua teman-teman Yang ada di sini Semuanya pasti akan sukses Tinggal teman-teman Disiplin Kerja keras Membaca Belajar Evaluasi Berani eksekusi Dan risk management Yang diatur Jangan pakai Uang panas Uang pinjol Uang pinjaman Pakai yang Uang khusus Belajar dulu Lebih dari itu Percayalah Dengan proses Pada akhirnya Teman-teman Akan profit konsisten Itu aja sih Oke Thank you banget Koyudi Hari ini Kita benar-benar Diberkatin Dan kita Belajar Banyak banget Dari Koyudi Hari ini Jadi Buat yang mau Ikut Follow Koyudi Bisa Lihatnya dimana aja kok Follow IG aku Di Y-U-D-I-I-C-E-N U-D-C-E-N Oke Siap Bisa langsung Follow itu aja Bisa langsung Follow itu aja Klik yang di atas Kiri Koyudi C-E-C-E-N Itu klik Profilnya Klik follow Klik follow juga Buat RdK Sekuritas Dan kita Akan Semoga kita Bisa ketemu lagi Di collab-collab selanjutnya Siap Sampai ketemu lagi Teman-teman Salam sehat semuanya Kita akan save Nanti teman-teman Bisa pantengin Instagram kita Terima kasih Koyudi Selamat malam semuanya Bye-bye Thank you Selamat malam semua Thank you Koyudi Oke